Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali ya di maksim ojek online channel di channel ngebahas seputar maksim driver dan juga maksim penumpang nah di video kali ini teman-teman saya akan membahas tentang tarif ya dari Omega maksim Indonesia atau Omega Indonesia apakah sudah sesuai dengan peraturan kementerian perhubungan kayak gitu ya sebelumnya saya akan buka dulu aplikasi teks driver atau maksim driver nya teman-teman dan disini kita sudah masuk ya ke aplikasi teks bisa kita lihat untuk orderan ya di siang hari ini cukup banyak ada 23 orderan semuanya food and shop semuanya rata-rata nah disini teman-teman saya akan buka di bagian menu terus buka di bagian layanan nah disini ada keterangan ya ada maksim Indonesia dan juga Omega Indonesia nah di maksim teman-teman sudah pada tahu bahwa tarif di maksim sudah naik ya sebelumnya yang tadinya di zona satu yaitu 7,9 sekarang naik jadi minimal itu 8,9 kalau di Jabodetabek itu yang tadinya 9,9 sekarang jadi 11,2 kalau di di wilayah zona 3 Kalimantan Sulawesi itu Maluku Papua ya NTT itu yang tadinya 7,9 jadi 10,2 maksimal ya Nah disini saya akan coba cek tarif Omega Indonesia ya Nah karena disini kalau mau ngecek tarif saya harus punya aplikasi maksim penumpangnya jadi saya download dulu teman-teman di Playstore ya Omega Hai Omega Hai bukan Omega driver ya yang kita download ini Omega transportasi online kita install dulu ya untuk memastikan apakah Omega ini sudah sesuai karena kalau kita lihat teman-teman Omega ini belum terlalu kelihatan ya menurut saya kalau di di tempat saya di Bandar Lampung gitu ya jadi saya belum belum melihat ada jaket driver Omega yang lewat gitu Nah nanti kita akan coba lihat apakah tarifnya sudah sesuai ya ini kan sebenarnya kalau Omega ini duplikasi dari maksim nanti teman-teman bisa lihatlah bandingin jadi hampir hampir mirip banget tampilannya dengan aplikasi maksim penumpang seperti itu Hai ini masih mendownload ya teman-temannya sudah jalan di angka 38 persen Oke sambil menunggu ya saya mau buka buka aplikasi text driver nya untuk mantau orderan ya ini sepertinya kalau kayak gini ini peta saya merah ini kayaknya tuh kan petanya merah kalau petanya merah teman-teman ya ada tanda seperti ini ini tandanya nggak pas koordinatnya jadi kita nggak bisa dapat orderan kalau kayak gini nanti dipastiin dulu ya kalau kayak gini dipastiin GPS nya itu aktif apa enggak kalau enggak aktif Nah langsung diaktifin aja kayak gini Hai nah kayak gitu teman-teman ya Hai karena kalau GPS nya merah ya ya dia nggak pokoknya nggak pas lah kalau kita minta orderan juga terlalu jauh padahal dia dekat dengan dengan lokasi kita sebenarnya nah ini sudah terbuka nih sudah terdownload ya aplikasi Omeganya teman-teman kita klik izinkan Hai sebelumnya saya sudah pernah daftar juga ya di Omega penumpang tapi kalau Omega driver nya saya pernah daftar juga cuman Oh karena waktu itu dia hampir sama dengan eh maksim ya maka bahkan sama malah jadi enggak kayak nggak bisa daftar kayak gitu Hai nah kita masuk ke nomor HP kita ya Hai main nomor saya yang satunya nih teman-teman kita klik lanjutkan Hai masih menunggu ya kode Hai kode dari Hai omeganya nah dan disini kita sudah Hai masuk ya di aplikasi Omega kita klik ini adalah lokasi titik penjemputan tuh jadi mirip tahu dengan apa namanya dengan maksim dari apa namanya jenis cemen dilayanannya lebih sedikit aja nih disini Hai kita pilih tujuan kita akan coba cari tujuan yang deket aja deh Hai nah ini Hai nggak jauh nih Hai Oh iya tarifnya ternyata sama aja teman-teman ya 8,9 Hai kalau yang car gimana nih kalau yang car kalau yang car juga sama 10,2 teman-teman jadi ya apa ya sama aja gitu Omega ini sebenarnya teman ya ya sudah lah ya mungkin itu teman-teman yang bisa di-share dalam video kali ini intinya sama gitu ya tarifnya dengan tarif maksim dari Omega ini mungkin itu yang bisa di-share dalam video kali ini semoga bermanfaat dan jadi pengetahuan buat kita semua sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan Wassalamualaikum warahmatullah wabarokatuh malam 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 Terima kasih.